Hasil otopsi mengungkap ada satu luka tembak di jenazah Bribda Ignatius Duifrisco atau Bribda IDF yang diduga tewas akibat ditembak sesama polisi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Haryanto. Haryanto bilang hasil otopsi Bribda IDF tidak disampaikan ke publik. Namun, soal hasil otopsi, dia membenarkan adanya bekas luka tembakan di bagian kepala Bribda IDF. Saat ini jenazah korban sudah dipulangkan ke pihak keluarga di Kalimantan Barat. Bribda IDF tewas diduga ditembak oleh rekannya sesama anggota polisi pada minggu 23 Juli 2023. Penembakan itu terjadi di rumah susun Polri Cikeas, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Kabar kematian Bribda IDF itu pun sempat viral di media sosial. Pihak kepolisian kemudian mengamankan dua pelaku, yakni Bribda IMS dan Bribka IDF. Tak terima dengan insiden ini, keluarga Bribda IDF terus mengumpulkan berbagai informasi dan akan menempuh jalur hukum. Yang pertama waktu kejadian yaitu hari Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, pukul 01.40 waktu Indonesia Barat. Untuk TKP-nya, Aspol Polri, Jalan Akses Tor Cimanggis, Ciki Aspudik, Kedamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kronologis kejadian, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Di Rusun Polri, tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada buah saksi tersebut, yaitu saksi AN dan saksi AY dalam keadaan magazin tidak terpasang. Setelah menunjukkan kepada saksi AN dan saksi AY, tersangka IM memasukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada dua orang saksi tersebut ke dalam tasnya dan sambil memasukkan magazin ke dalam tas. Dari hasil rekaman CCTV yang kami dapat, menunjukkan pada pukul 01.39 menit lewat 09 detik, Korban ID memasukkan kamar saksi AN dan menurut keterangan saksi AY dan AN, tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi, itu ditunjukkan kepada korban ID. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher. Korban ID terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungkuk belakang sebelah kiri. Setelah itu terlihat pada rekaman CCTV, saksi AN dan saksi AY keluar dari TKP pada pukul 01.43.01 detik. Jadi, perkiraan kejadian berdurasi dari masuk sampai ada saksi yang keluar selama 3 menit lewat 53 detik. Akibat kejadian tersebut, korban ID meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!